Baik, sahabat berdatang, kita berhubungi Ulinda selalu komiting dari SMP Marki. Kami mewakili Kepala Dinas perhubungan Pak FG yang stabiliskan. Masih rapat di Pemerintah Kepala di Kepala Kota. Pertanakan sama saya Irfan Lagi Berdasar Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas perhubungan Pak FG Nah, pagi ini kami salah senang sekali saya tidak menyambut teman-teman dari SMP Marki untuk lebih mengenal mengenai kursus pokok kita Dinas perhubungan dalam melayani masyarakat termasuk ada di sekalian Nah, mungkin itu perkenalanan kami mungkin Mungkin Pemuda bisa sebelum saya menjelaskan tentang masyarakat dan apa masyarakat yang sesuatu yang benar-benar Selamat pagi bapak-bapak sekalian dan ibu kami dari SMP Marki mengucapkan banyak terima kasih atas sambutannya yang begitu kami juga kaget disambut seperti ini ini baru pertama kalinya siswa-siswi kami berkunjung ke Dinas perhubungan dalam rangka memperlihatkan dari perhubungan masyarakat Bapak begitu ini kami membawa siswa-siswi kami ini siswi-siswi dan siswa pas 7 jadi sebelumnya kami sudah menerangkan guru di sekolah tentang apa yang akan mereka di sini salah satunya tentang fungsi adanya lalu lintas di kota Surabaya kemudian tingkat pelayanan angkutan kota Surabaya dan sejenisnya angkutan-angkutan apa saja yang ada di Surabaya karena anak-anak kami ini termasuk anak-anak yang hampir tidak berlengkap untuk naik angkutan umum betul karena mereka sering naik angkutan terkaji begitu jadi mereka belum pernah tahu dan belum pernah mencoba seperti itu jadi kami mengharapkan nantinya Bapak bisa memberi informasi kepada anak-anak kami tentang perhubungan di kota Surabaya itu seperti ini begitu terima kasih Bapak terima kasih Bu Rida terima kasih Bu Rida sebelum saya terangkan mungkin saya perkenalkan teman-teman dari dengan perhubungan Mbak Sarin Kasupat umum jadi yang melayani semua kebutuhan atau operasional kantor beliau dan yang sebelah kata-kata ini Pak Soko kasih rekaya salunitas jadi yang mengatur lampu marka kemudian traffic light jadi beliau ini Pak Soko Soko Subrianto jadi adik-adik sekalian mungkin bisa dilanjut setelah itu ini jelas perhubungan kota Surabaya ini dalam lagi jalan sebuah menanggal nomor 1 Surabaya lanjut berhubungan nah ini adalah profil malah jelas SIO ya nah kita sebelum menginas hubungan kita berangkat silah-silah kota Surabaya nah ini adalah kota kita jadi perbatasannya dari Sif ini yang yang membuat masalah bahwa kota Surabaya secara kewilayan tidak bisa di sendiri karena transportasi tapi tidak bisa diputus-putus di pecah-pecah ini kalau adik-adik rumahnya ada yang di Kondokangbran ada yang di yang di bisa angkat nangat semua di Surabaya di di Diket gua apa yang koneksi saya, tapi bisa dapet tol ya. Kita akan disini di, yaitu kan tiga orang, tidak, atau malam, masak ya. Yang tidak bergurau masak, masak itu berugian yang total ya. Bukan hanya adik-adik sejarahnya, kalau masak saya rugi waktu atau rugi PBN, itu salah lupa. Itu mungkin jadi kurang efisien. Ketika masak, itu kan kita kalah bersaing dengan negara lain. Karena bisa nyampe-negara, satu hari nyampe kita, tiga hari bisa sedangkan masak di negara. Jadi, itu juga, itu juga, itu juga, itu juga, salah lupa. Iya, tapi nanti kalau jadi, mau Rp10.000 juga, itu juga sekarang, Rp10.000 juga, atau lagi. Udah, cuma nggak tau, pisang korek acas. Iya, silapkan. Ya, yang perempuan, belum, nggak, nggak. Ini kita, itu. Jika kita bisa menjenis itu, lihat kalau ada warga berada, kalau kita bisa menjenis itu tidak? Sudah di dalam investasi, perencanaan tambah-tambah sudah semua, sudah di sini, sudah di dalam itu ditawarkan siapa yang mau bangun, perusahaan yang mau bangun, perusahaan A, perusahaan A, dari luar negeri, Sama makanan-makanan yang mau berinvestasi, saya bangun, misalnya kan kayak monoral itu kan sama berhasil 10 triliunan, siapa saya mau investasi, nanti tarifnya agak banyak, tetap ya itu, itu gak elah, setelahnya di dalam investasi itu, yaitu ditawarkan kepada para pemusahaan yang mau berinvestasi, mau bangun, monoral bangun. Dasarnya tanah itu bisa macam-macam, bisa pinjaman bank, sindikasi bank, bisa dari pertanggan, dari obligasi, obligasi itu yang kita tawarkan kepada pasaran untuk dibeli, yang tahap, Nah itu nanti akan diatur, misalnya pemerintah, pahamnya 20% investasinya, kalau 10 triliun, yang 2 triliun dari pemerintah, yang 8 dari pengusahaan, nanti ada biaya operasional, ada keuntungan kan, waktu kumpulan juga. Nah itu berapa yang masuk ke pemerintah, berapa yang masuk ke pengusahaan, jadi itu kayak gagah, gitu ya, kalau nanti-nanti jadi pengusahaan nanti kan, Tidak mikir saya, uang modal, ya, terus kemudian saya bertahun dapat sekian, saya balik modalnya, berapa tahun, untuk berapa, seperti itu. Terima kasih. Berikutnya, saya berapa, saya, atau saya bertanya, apakah dari Surabaya, dari Surabaya, yang sudah dibentukan oleh Jias Kota? tarif 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 cara menutupkan tarif memang diberi dengan oleh jisun dan juga bukan jisun menguat tinggian jaya operasional per kilometer itu ya vaksinya berapa molinya berapa northernnya berapa itu 1 kg Ya, jadi kalau misalnya dari Untuk menangkal ini ke 4G Menang stop gitu ya Itu sudah 10 kg Berajar 10 kali Itu gitu Kita usahkan Di sana ada Dewan yang ada Kita pundang Usahanya Organda Jadi di angkutan itu ada namanya Organda Organda Surabaya Jadi yang membawai Pengusaha-pengusaha Angkutan ke latihan Jadi pengusaha-angkutan Mau dirikan perusahaan taksi Atau perusahaan Angkutan kota Organda itu organisasi Angkutan seheran Jadi selara Kenapa dengan pengusaha Dengan ILKI Ayasat Kembangga Konsumen Indonesia Karena semua gini konsumen Keberatan gak? Kalau tarifnya itu 4.000-5.000 Biasanya terjadi diskusi panjang Ini mungkin pak Kalau tarifnya sekian Kalau tarifnya 5.000 Wah gak mau Masyarakat nanti akan Keberatan Kalau 5.000 Nah itu jadi Negosiasi Yang terdiskusi Yang sehingga terdikuti Keputusan Keputusan Gapak tarifnya Terdikuti Ya Nomor saya Matius Saya ingin bertanya Apa ada rute-rute yang harus Dilewati angkut Di Surabaya? Ya Jadi tadi itu Kenapa ada izin terayak? Jadi kita ada Angkut itu ada jumlahnya 4.000 Angkut Diskota ada 200 Diskota 4.000 Angkut itu Ada taksi juga 6.000 Taksi Lebih banyak Nah 4.000 Tadi itu terbagi dalam Rute-rute terakhir Ada rute 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 68 Terakhir 6.000 Taksinya 6.000 Itu ada yang Turutan Bisnya 4.000 Berapa ya 5.000 Nah itu kita Menurut berikan raya Misalnya tadi itu Hukum nanggal Ngesong itu Tentukan Ada angkutnya 50 unit Berdasarkan C-B Keputuannya 50 Kita tepikan izin 50 unit Pendaraan Yang melayani Rute itu Terima kasih Terima kasih. 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 Masa ada monorel lagi Atau keren, dia bisa bergirkan moda Jadi tetap ada Pelayannya rumah-rumah, tetap ada gantutan Kecilnya Ya, ayo Ini pandangan dulu Beritanya calon Pemulsa Jurnalis Bukan juga Sekarang Ya, coba kan Mulai dari mana Garut Apa jalan angkot kanan Tadi dulu jadi Kalau angkot, atau mikro Atau BEMO itu kan Tergantung raya Lainnya misalnya Mana, dari terminal Jaya-Poyo Ke rata Ada raya Ke putih Itu masalah yang punya raya Ada 58 Asal tujuan Asal 58 Payek Itu permulanya berbeda Artinya itu bisa berbeda Bisa dari terminal Bukupupan Atau terminal manuan Ke gejera Atau terminal manuan Ke semut Ya Jadi ada 58 Jurusan Kita yang mengatur Dan rumahnya yang mengatur Jurusan-jurusan Cara-caranya Tariknya Kemudian Cerainya Pengawasannya Rumahnya di mana Di Daira Wiyong Biasanya Limonya itu Bukan G Ke Joglu Ke Jaboyo Ke Joglu Nanti Joglu Ke 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 Joglu Kalau kendaraan Malam ini Itu dari pemerintah Atau dari pribadi Suasa Suasa Ya Jadi Ya tadi itu Kelemahannya Punyaannya Orang per orang Itu yang Tidak sulit Joglu Tidak nyemua Mencin Kita atur kembali Sebetulnya Silahkan kalau mau ke toilet Ayo Ayo Yang belum dulu ya Yang belum dulu ya Ayo 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 Yang sudah nanti lagi Ya Ayo Ada berapa stasi Anggota kamu di Surabaya Terminal Jadi ada terminal Tiga terminal besar Terminal paling besar Purabaya Terluarnya 12 hektar Di Citar Ada teman-teman yang Susah ke sana Nantar komah Purabaya Terminal Purabaya Terminal Purabaya Terminal Terminal Tambah Terminal Tambah Oswalilamu DOE Itu yang kedua Nah ini Jabarannya Purabaya di Lantai-Lantai keluar Lantai keluar Tidak Ada ruang Itu yang kita baca-baca dulu ada perbankannya ini ada jurusan-jurusan ini ini ada 16 game ini dalam provinsi ini ada 16 game kalau yang antar provinsi Kejah Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera nanti di Bali, di pulkin nah nantinya itu naik ke atas ada panggilan top mini ada instalator jadi bisa naik, kemudian turut ke tulisannya masing-masing silahkan kalau mau tadi pulang saya mau ke Bali angkutan umum beroperasi kalau yang BUMO itu kadang-kadang jam 40 tidak ada sampai bisa jam 10, jam 11 kalau bis jam 10 kalau bis jam 10 yang BAC yang bis kota masih bisa 24 jam itu sudah yang asing asing lebih mahal tapi enak gak berhenti tetap berdiri kemudian terminal Jepoyo ini yang sudah kita punya namun ini baru-baru penggantor ini juga ada hadiah juga disini untuk kontrol bisa kalau mau muncul ini Jepoyo silahkan tekan terminal atau kontrol terdiri kemudian Jepoyo kemudian ada 10 terenggak kecil-kecil manuhan terminal Tukupang kalau Marki itu paling dekat terminal Tukupang dekat bisa Tukupang Polsek Tukupang Tukupang dekat lagi ada terminal Manuhan terminal Balangkari dekat sama Marki yang ada-ada mas kontrol terima kasih terima kasih ini ini pengusaha apa monolet apakah modul dari jenis perhubungan modul modulnya yaitu mas visi-visinya jadi kita mempengatkan tampotasi yang sustainable transportation transportasi berkelanjutan sustainable transportation itu berkelanjutan secara ekonomi sosial dan lingkungan jadi transport itu harus tadi monolet ya tidak perusahaan lingkungan ya bat-bakarnya listrik tidak kemudian sustainable secara ekonomi ekonomi yang kurang persasol jadi visinya nah ini bukan bukan ini ini visi kota ini jadi visi visi adalah transportasi berkualitas dan berlanggikan visinya transportasi berkualitas dan berlanggikan berkualitas terdapat ya tadi kualitas pelayanannya harus baik nah misinya yaitu membangkan pergotaan yang terintegrasi di wilayah di terbapaya kenapa di terbapaya karena banyak di dorjo di gresi di perbatasan semuanya kemudian juga kualitas pelayanan dan kita ada PAD kita kelola ya apakah itu parkir terminal pengusian terakhir itu ada PAD PAD dari sektor transportasi yang lain yang kemudian di atas mas 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 yang lain ada pertanyaan oh iya lima jawab PAD pusat perhubungan itu berada bagaimana bersantor ya ini di sini cukup menanggal nomor ya ini cukup menanggal nomor satu ya nanti foto-foto ya di sekolah untuk kena-kenakan nah ini ini aja kator pusat tapi pelayanannya yang banyak tadi itu malah di Purampaya itu ada 12 di Jepo ya ada 1 di Terminal Badan kator kita banyak di lapangan tapi pusatnya adalah di sini kepala jingasnya di sini cabat-cabatnya di sini kalian naik nah ini tabang kita untuk uji itu uji kendaraan kita di apa trailer-trailer yang bis-bis di sini nah ini ada loketnya ya ada loketnya pelayanan kita pakai 4 spin kemudian nah ini pelayanan masuk di uji ya sejarahnya apakah dari sisi remnya lampunya kemudian emisinya semua di uji supaya untuk apa untuk keselamatan jangan sampai remnya block dan sebagainya di kantor kita yang dipandes banyak kantor kita di sini barang barang ada yang punya backup papanya pengusaha yang pengusaha yang punya backup 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 itu yang belakangnya ada yang bisa ya banyak kecil ya pkp itu pencet di dalam motor banyak orang ini bisa minggu kalau jalan-jalan seluruh binas yang mau dikunjung di kantor selamat menunggu mau kerajaan meliling ada tour city tour gitu ya terhubungan bersesu-sesu silahkan dikatakan pengen seluruh terminal 13 terminal mau dikunjungi semua gak apa-apa pengusian setiap tahun ada warna terbaru ya silahkan kalau pulang-pulang di sana apa-apa ini selamat